Pada kesempatan kali ini kami akan membahas selanjutan dari chapter 133 dan itu adalah tentang pembicaraan antara Falco dan Ani mengenai ingatan yang ia lihat. Lalu apakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Dialog antara Falco dan ingatannya jelas menimbulkan asumsi-asumsi yang banyak, tapi kita akan permudah saja. Dari apa yang dibicarakan Falco, ia melihat ingatan dari Beast Titan, bukan dari ingatan Jauh Titannya. Jadi disini sudah jelas bahwa Jauh Titan tidak ada yang bisa terbang. Karena sesuai namanya, Jauh berarti Rahang. Yang artinya Titan Rahang, mereka hanya punya kemampuan khusus pada nama mereka, yaitu Rahang yang kuat. Terbukti saat Yemir temannya historia berubah dengan Rahangnya atau mulutnya, ia mampu merobek kulit Titan dengan mudah. Lalu saat Porco memakainya, ia dengan mudah merobek rel kereta yang padahal itu adalah besi. Dan juga saat ia merobek kristal terkuat milik Warhammer Titan. Nah, sedangkan Beast Titan sendiri memiliki arti yaitu Titan Binatang, karena Beast berarti Binatang. Kami sudah membahasnya 9 bulan yang lalu, kalau Beast Titan memang artinya begitu, dan bukan AP Titan atau Monkey Titan. Kebetulan saja, Seike mewarisi wujud Titan Kera atau AP Titan, karena sebelumnya kita masih belum mengetahui wujud dari Tom Shaffer saat menjadi Titan. Jadi anggap saja sesuai opening season 2-nya, Beast Titan memiliki bentuk yang sangat banyak, Bisa Kera, Dinosaurus, Paus, dan yang lainnya. Ini juga sudah dibuktikan pada gambar di masa lalu, bahwa dulunya saat Perang Titan ada seekor serigala atau anjing yang sangat besar. Dan dibandingkan dengan manusia jelas memiliki perbedaan yang sangat besar. Oke, jadi disini paham ya, bedanya Jauh Titan dan Beast Titan. Jadi dalam kasus Falco, ia melihat ingatan Seike sebagai pewaris dari Beast Titan. Kenapa ia bisa melihatnya? Itu karena cairan tulang belakang Seike lah yang membuat Falco menjadi Titan sebelumnya. Dan itulah yang membuat Falco bisa melihat ingatan pewaris dari Beast Titan sebelumnya. Lalu bagaimana Titan lainnya mendapatkan cairan tulang belakang Seike, seperti Komandan Pixis maupun Ibu Connie. Ya, jelas mereka juga bisa melihat ingatan pewaris dari Beast Titan. Kecuali mereka sudah menjadi manusia atau pewaris Titan Shifter seperti Falco. Karena kasusnya Ibu Connie dan yang lainnya tak kembali jadi manusia, jadi hal itu tak terjadi. Oke lanjut, jadi disini dengan ingatan tersebut, Falco merasa bisa terbang karena memiliki cairan tulang belakang Seike alias kekuatan dari Beast Titan berada di dalam tubuhnya. Bahasa gampangnya, Falco seakan merasa memiliki dua kemampuan Titan yaitu Jauh Titan dan Beast Titan. Jadi selain kekuatan Jauh Titan Falco yang sebelumnya diperlihatkan, ia yakin bahwa ia bisa membangkitkan kekuatan Beast Titan juga. Dan itu adalah wujud burung atau yang bisa melayang di udara. Jadi bukan berarti Falco menjadi Titan keraya seperti Seike. Tapi ini juga masih terasa ambigu karena sebelumnya wujud Titan Falco sama sekali tak diperlihatkan memiliki sayap atau terlihat bisa terbang. Maka dari itu disinilah fungsi Titan Ani atau Female Titan. Dikatakan bahwa ia mempunyai kekuatan mimik atau bisa meniru kekuatan Titan lain hanya dengan memakan sedikit bagian tubuhnya. Dan kesimpulannya, ada dua kemungkinan yang bisa kami tebak ke depannya. Pertama, jika memaksakan maka Falco yang akan berubah menjadi Titan dan berusaha menumbuhkan sayap seperti yang ia percayai. Walaupun teori ini sangat lemah sekali menurut kami karena jelas sebelumnya wujud Titan Falco tidak bisa menampilkan sayap atau bisa terbang sama sekali. Atau kedua, Ani lah yang berubah menjadi Titan bersayap tersebut atau dengan kata lain Female Titan yang memiliki sayap dan bisa terbang di udara. Kenapa? Karena ia memiliki kekuatan mimik atau meniru kekuatan Titan lain. Itulah kenapa di chapter ini Falco meminta pendapat Ani karena ini bisa menjadi petunjuk yang jelas. Jadi teorinya adalah, Ani akan memakan bagian tubuh Falco atau mungkin meminum cairan tulang belakang seke, entah itu berasal dari Falco maupun minuman yang ada di sana. Sehingga nantinya Ani akan berusaha untuk meniru kekuatan bis Titan dari pewaris sebelumnya. Dan semoga saja eksperimennya berhasil karena jika gagal, lucu jadinya jika wujud Titan Ani menjadi kera atau monyet. Nah, disini timbulah asumsi baru kalau kedepannya Falco dan Gabi akan menunggangi Titan Ani yang bisa terbang. Jadi bukan Falco yang terbang ya. Kalaupun Falco yang bisa terbang ya kita kembali ke teori pertama. Oke lanjut. Disini anggap saja Ani bisa memiliki sayap. Bisa dikatakan sosok Titan bersayap sudah ditunjukkan petunjuknya Sat Ova Etekon Titan. Dimana itu adalah wujud Titan Historia. Dan mungkin begitulah wujud Titan Ani nanti. Tinggal dipasangkan sayap saja. Atau tidak, Ani bisa merubah keseluruhan bentuk tubuhnya menjadi binatang yang bisa terbang. Terkait hal ini, ini sangat mirip dengan mitologi Nordic yaitu Valkyrie. Dikatakan bahwa Valkyrie adalah manusia bersayap yang membawa tongkat. Dan dalam sejarahnya juga ia membantu prajurit Nordic dalam peperangan. Dalam kasus ini, prajurit Nordic yang dimaksud disini adalah para aliansi alias si Bucin Ani yaitu Armin. Disini juga memiliki catatan sejarah yang sangat menarik. Bahwa ia bisa memanggil orang mati untuk ikut berperang bersamanya. Jadi apakah Ani bisa memanggil Titan lainnya untuk ikut bersamanya nanti? Bisa jadi, sisa Seke atau mungkin Ani bisa membawa atau memanggil hewan lainnya. Seperti di opening season 2-nya. Dimana Seke berjalan bersama binatang lainnya. Ya entahlah, disini juga tertulis bahwa Valkyrie membantu para dewa saat Ragnarok tiba. Dan jelas ya, Ragnarok dalam dunia Etekon Titan berarti rambling atau gemuruh Titan Meren. Bisa saja Ani hanya ikut membantu untuk menghentikan. Dan timbul lagi pemikiran baru dari kami. Berarti 3 orang yaitu Ani, Gabi, dan Falco akan bergabung dalam pertempuran. Yang artinya juga 3 orang ini masuk dalam blacklist Isayama Sensei. Atau karakternya masuk dalam nominasi yang akan mati selain 8 karakter yang ada di pesawat atau para aliansi. Jadi teorinya, seperti yang kami bahas sebelumnya, jika bukan Arwin yang mati, maka Anilah yang akan mati. Tapi setidaknya mungkin Ani akan menepati janjinya dulu bersama ayahnya yaitu pertemuannya. Karena toh disini ayah Ani masih hidup. Oh iya, sebagai tambahan dan catatan penting dan kenapa kami yakin bahwa kedepannya yang menjadi Titan bersayap adalah Ani bukan Falco. Karena dalam kisahnya, Falcri itu adalah Dewi atau Wanita. Jadi Ani sebagai female Titan sangat cocok menjadi Falcri atau pejuang yang memiliki gender Wanita. Dan tidak mungkin dong, kalaupun Falco menjadi Falcri bisa-bisa disebut Waria lagi. Atau tidak mungkin Isayama mau menjadikan Falco sebagai Falcri laki-laki pertama? Entahlah. Dan soal Falcri lagi, apakah Ani akan memiliki tongkat atau senjata nantinya? Atau mungkin senjatanya tersebut bisa ia bentuk sendiri? Atau mungkin senjatanya adalah Gabi dan Falco? Ya, kita tunggu saja ke depannya dari debut pertama Titan bersayap nantinya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan dan tambahan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sub indo by broth3rmax